Yo what's up guys, setelah film pencurian keren terus menerus dan Mimin takut kalian ikut mencobanya di rumah Jadi film kali ini Mimin mau ceritain film lama yang rilis tahun 1993 Tapi gak kalah keren dengan film-film sekarang Daripada kalian penasaran, yuk kita langsung let's go aja ke filmnya Intro Film diawali dengan menampilkan sekumpulan pekerja yang sedang menantikan kedatangan sebuah kontainer berisi dinosaurus di Isla Nublar Pulau kecil 120 mil dari barat Costa Rica Robert Muldoon pemimpin disitu memberi aba-aba untuk memindahkan isi kontainer tersebut ke dalam sebuah kandang Semula semua berjalan baik-baik saja Namun ketika Jopri salah seorang petugas membuka gerbang kandang tersebut Tiba-tiba insiden mengerikan terjadi Ia terjatuh dan kakinya ditarik oleh dinosaurus yang berada di dalam kontainer tersebut Muldoon sempat menarik Jopri dan beberapa petugas lainnya berusaha menyerang dinosaurus tersebut Tapi na'ah semua sia-sia hingga akhirnya nyawa Jopri tidak bisa tertolong Dan film Jurassic Park 1 pun dimulai Donald Genaro seorang pengacara tiba di pulau Isla Nublar menemui Rostakno anak buah John Hamon Genaro datang untuk menginvestigasi proyek taman wisata yang sedang John jalankan Menurut Rostakno John dituntut karena proyek yang sedang ia jalankan menyebabkan kematian beberapa pegawainya Menurut Genaro juga hal tersebut membuat pihak asuransi meragukan keamanan taman wisatanya Dan membuat para investor menjadi cemas Akan tetapi jika John berhasil meyakinkan dua ahli di bidang yang ia jalankan mendukung proyeknya Maka semua akan berjalan mulus Genaro kemudian mengusulkan Dr. Ian Malcolm dan Dr. Alan Grant sebagai kedua orang ahli tersebut Di Montana, Alan bersama Dr. Ellis Tettler dan beberapa orang lainnya Sedang melakukan penggalian terhadap fosil yang baru saja mereka temukan Menurut Alan, fosil yang sedang mereka teliti adalah dinosaurus jenis Velociraptor Dinosaurus yang menurutnya lebih mirip burung karena struktur tulangnya hampir sama Alan juga menceritakan teorinya mengenai cara berburu Velociraptor kepada orang-orang yang berada di sekitarnya Tak lama setelah itu, sebuah helikopter datang hingga membuat situs penggalian mereka terancam Alan dan Ellie kemudian menuju trailer untuk melihat siapa yang berusaha merusakan situs mereka Ternyata orang tersebut adalah John Hamon Ia begitu senang mengunjungi para ahli yang selama ini sudah ia danai John kemudian mulai menceritakan tujuannya menemui mereka Ia berniat mengajak Alan dan Ellie untuk berakhir pekan ke taman wisata miliknya di pulau sekitar Costa Rica Yang akan dibuka tahun depan Awalnya, Alan menolak ajakan John karena mereka baru saja menemukan fosil Tapi karena tawaran John untuk mendanai penggalian mereka selama 3 tahun ke depan Akhirnya tanpa berpikir panjang, mereka pun menyetujuinya Sin berpindah di San Jose, Costa Rica Dodson menemui Dennis Nedry untuk bertransaksi embryo dinosaurus Yang akan ia selundupkan dari Jurassic Park milik John Hamon Nedry mengatakan jika ia akan menyerahkan embryo tersebut esok petang pukul 7 bersamaan dengan jatol keberangkatan kapal Nedry adalah seorang IT yang menangani sistem otomatisasi taman wisata Jurassic Park milik John Hamon Sin kembali berpindah menampilkan John, Alan, Ellie, Ian, dan Genaro menuju ke Isla Nublar Setelah mendarat dari helikopter, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil jeep terbuka Genaro yang satu mobil dengan John mulai melakukan investigasi mengenai keamanan pulaunya kepada John Perjalanan pun sempat terhenti di sebuah dataran hijau yang lapang Alan kemudian tersengang ketika melihat seekor brachiosaurus berada tepat di hadapannya Sama halnya dengan yang lain, mereka begitu takjub melihat hal yang dianggap tidak mungkin terjadi Mereka lalu begitu penasaran bagaimana John bisa melakukan semua keajaiban tersebut Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di gedung utama John kemudian mulai menjelaskan bagaimana ia mampu menciptakan dinosaurus dengan tayangan video singkat di studio mini miliknya Menurut teorinya, mereka mendapatkan darah dinosaurus dari nyamuk yang hidup pada masa itu Nyamuk tersebut kemudian terperangkap oleh getah dan terawetkan sehingga menjadi fosil Para ilmuwan Jurassic Park dibantu dengan teknologi yang canggih Kemudian berhasil mengekstrak darah tersebut hingga didapatkan DNA dinosaurus Karena usia DNA terlalu tua, para ahli genetika melihat beberapa kekosongan DNA tersebut di komputer Untungnya, mereka memiliki perangkai DNA yang mampu menunjukkan celah kekosongan tersebut Para ilmuwan Jurassic Park kemudian mengisi kekosongan tersebut dengan DNA kodok Tur kemudian berlanjut di mana John menunjukkan ruangan di mana para ilmuwan sedang melakukan tugasnya Karena begitu penasarannya, Alan, Ellie, dan Ian memaksa menghentikan tur tersebut untuk melihat para ilmuwan yang sedang bekerja dari dekat Di saat mereka memasuki ruangan itu, terdengar peringatan jika kapal akan berangkat jam 7 petang Menuju pulau utama dan mengingatkan seluruh personel agar berada di kapal sebelum pukul 6.45 petang Di sisi lain, terlihat Henry Wu sedang sibuk Ia adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk John Kedatangan John bersama rombongan saat itu sangatlah tepat Karena pada saat itu, ada sebuah telur yang siap menetas Henry menjelaskan bahwa semua populasi dinosaurus di tempat tersebut sangat terkontrol Karena semua dinosaurus yang mereka ciptakan adalah betina Ian yang sedari tadi merasa tidak pas dengan pernyataan Henry Kemudian bertanya kepadanya bagaimana ia tahu jika dinosaurus tersebut adalah betina Henry kemudian menjelaskan teorinya kepada mereka Menurutnya, hal yang perlu dilakukan hanyalah mencegahnya saja Ian langsung menyatakan pendapatnya Menurut teorinya, jika hal tersebut bertentangan dengan siklus alami makhluk hidup Karena kehidupan pasti akan menemukan jalannya Dan di saat yang bersamaan, Alan sedang memegang bayi Velociraptor yang baru saja menetas Selepas itu, John mengajak mereka untuk pergi makan siang Tapi pandangan Alan justru tertuju pada seekor kerbau yang sedang ditarik ke dalam sebuah kandang Alan, Ellie, dan Ian yang sangat menasaran langsung melihat di atas kandang tersebut Tak lama kemudian, Muldon menghampiri mereka Menurut John, Muldon adalah orang yang paling memahami para raptor Alan yang begitu tertarik dengan raptor lalu bertanya seputar raptor kepada Muldon Setelah itu, mereka pun lalu melanjutkan makan siang sembari membahas pembukaan Jurassic Park milik John Ia mengatakan jika taman tersebut akan dibuka dengan tur yang akan mereka lakukan setelah makan siang Dan beberapa wahana lainnya akan menyusul 6-12 bulan kemudian Mendengar, optimisme Genaro dan John membuat Ian merasa John tidak menghargai alam dengan apa yang ia perbuat John kemudian mencoba membela dirinya Tapi Ellie dan Alan kemudian melontarkan pendapat-pendapat ilmiahnya yang tidak sesuai dengan harapan John Di salah salah obrolan mereka, tiba-tiba seorang pelayan membisikkan sesuatu kepada John Rupanya, Lex dan Timmy sudah tiba di gedung utama dan bersiap untuk menjelajahi Jurassic Park milik kakeknya John Hamon Sore itu, dua mobil sudah tiba di depan gedung utama untuk membawa mereka menjelajahi Jurassic Park Sebelum berjalan, terdengar peringatan kembali yang mengumumkan jika kapal akan berangkat jam 7 sore nanti Sementara itu, di ruang kontrol, Muldon mendapatkan info dari BMKG yang menyatakan jika akan terjadi badai di pulau tersebut Seolah tak mendengarkan penjelasan Muldon, John justru memerintah Arnold Ray untuk menjalankan program turnya Seketika itu, kedua mobil pun berjalan secara otomatis Ellie, Ian dan Alan berada dalam mobil yang sama Sementara Tim, Lex dan Genaro berada di mobil lainnya Tujuan pertama mereka adalah kandang Diloposaurus Dinosaurus jenis karnivora yang memiliki racun dan dapat menyebabkan kebutaan Sayangnya, antusiasme mereka tak terwujud karena hewan tersebut tidak menampakkan dirinya Sementara, mobil yang mereka tumpangi terus melaju Di ruang kontrol, Arnold mengatakan jika sistem otomatisasi mereka masih bermasalah John kemudian memberitakan Nedry untuk segera memperbaikinya Nedry lalu mengatakan jika ia akan memperbaikinya segera Di sisi lain, kedua mobil tadi kini sedang berada di sarang Tyrannosaurus Rex Atau lebih dikenal dengan nama T-Rex John memancing T-Rex untuk menampakkan dirinya dengan memberinya seekor kambing Sayangnya, T-Rex pun tidak mau menampakkan dirinya Mobil pun melaju kembali Beberapa saat kemudian, Alan melihat sesuatu di kejauhan Ia pun keluar dari mobil untuk melihat apa yang sedang terjadi Begitupun dengan Ellie dan yang lainnya Rupanya, mereka melihat seekor Triceratops yang sedang kesakitan ditemani oleh seorang petugas Menurut petugas tersebut, Triceratops sudah dibius oleh Muldon hingga mereka bisa melihatnya dari dekat Alan dan Ellie begitu bahagia bisa sedekat itu dengan dinosaurus favorit mereka Ellie kemudian memeriksa keadaan Triceratops tersebut Menurutnya, Triceratops tersebut memakan tanaman beracun di sekitar tempat itu Petugas tadi meyakinkan jika hal tersebut tidak mungkin terjadi Menurut Ellie, hanya ada satu cara untuk memastikannya, yaitu memeriksa kotorannya Di sisi lain, Muldon menerima kabar jika badai akan segera datang sehingga mereka harus menyudahi tur tersebut Arnold kemudian menginformasikan jika kendaraan terakhir akan berangkat ke kapal dalam waktu 5 menit dan memeritakan mereka untuk segera kembali ke mobil Sayangnya, mereka semua tidak mendengarkan pesan tersebut karena berada di luar mobil Sementara itu, Ellie masih asik memeriksa kotoran Triceratops tadi Di ruang kontrol, Nedry masih memperbaiki beberapa error-error yang sudah disampaikan oleh Arnold sebelumnya Sementara itu, Genaro yang khawatir karena mendengar petir mengajak para ilmuwan dan yang lainnya untuk segera kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan Ellie menolak ikut karena masih penasaran dengan kasus Triceratops tadi Petugas tadi pun menenangkan yang lain dengan mengatakan jika ia akan mengantarkan Ellie sebelum ia naik ke kapal Sementara itu, badai sudah mulai menerjang Isla Nublar Di ruang kontrol, Nedry meminta waktu tambahan kepada petugas kapal untuk menunggunya datang membawa pesanan Doxon Sementara itu, John merasa kecewa karena tur pertama berjalan dengan buruk Tiba-tiba, Nedry menawarkan soda karena ia mau pergi ke mesinnya Ia juga mengatakan jika ia sudah memperbaiki beberapa error dan kurang lebih akan membuat beberapa sistem kecil tidak stabil Kurang lebih 20 menit yang akan datang Nedry lalu bergegas ke ruang embryo untuk menyelurupkan beberapa embryo milik John Dan di saat yang bersamaan, Arnold melihat sistem pengemanan pintu mati di layar komputernya Muldon mengatakan jika kemungkinan itu efek dari perbaikan yang sudah Nedry lakukan Scene selanjutnya menampilkan mobil Alan dan yang lainnya tiba-tiba berhenti otomatis di depan sarang T-Rex Dan hujan mulai turun karena adanya badai Di sisi lain, Arnold mengatakan jika sistem pengemanan otomatis pagar di taman tidak berfungsi Sementara itu, Nedry tergesa-gesa menuju kapal untuk segera menyerahkan pesanan Doxon Arnold kemudian berusaha memperbaiki sistem agar sistem pengemanan di setiap pagar kembali berfungsi Tapi sayangnya, ia tidak tahu password komputer Nedry sehingga akhirnya ia tidak bisa berbuat apa-apa Di sisi lain, tiba-tiba Tim merasakan sesuatu dan tak lama kemudian Lex menyadari jika kambing yang siang tadi ia lihat sudah tidak ada Tak lama kemudian, tiba-tiba potongan kaki kambing tersebut mendarat tepat di atas mobil mereka Lex, Tim, dan Genaro begitu kaget dan takut ketika melihat seekor T-Rex sedang melahap kambing tadi di hadapan mereka Genaro yang begitu ketakutan malah keluar dari mobil dan bersembunyi di kamar mandi yang berada tak jauh dari situ Keadaan kini menjadi semakin menegangkan karena pagar listrik yang berada di samping mereka mulai terlepas Rupanya, T-Rex tadi mencoba mengejar Genaro yang sudah memancing dirinya Saking paniknya, Lex malah menyalahkan senter yang justru menarik perhatian T-Rex tersebut Mereka pun menjerit sejadi-jadinya ketika T-Rex tersebut mulai menyerang mereka Melihat kejadian itu, Alan berusaha mengalihkan perhatian T-Rex dengan melemparkan mercusuar yang ia temukan dari dalam mobil dan mengarahkannya ke sarangnya Ian yang tidak paham maksud Alan malah melakukan hal yang sama hingga akhirnya ia dikejar oleh T-Rex tersebut Untungnya, Ian tidak sempat dilahap oleh T-Rex karena tertutup oleh reruntuan kayu dan atap ilalang kamar mandi Tapi naasnya, Genaro yang sedang bersembunyi justru dilahap oleh sang T-Rex Setelah berurusan dengan Genaro, sang T-Rex kembali menyerang Lex, Tim, dan Alan Saat Alan masih berusaha mengeluarkan anak-anak dari dalam mobil, tiba-tiba T-Rex tadi sudah berada di hadapan mereka Sang T-Rex memaksa Alan dan Lex terpaksa meninggalkan Tim dan segera menuruni pagar beton karena mobil yang dinaiki Tim terus didorong olehnya Mobil Tim pun akhirnya terjatuh dan tersangkut di atas pepohonan Sementara, Alan dan Lex berhasil selamat Scene berpindah di ruang kontrol di mana Arnold mulai menyadari jika sistem memang sengaja Nedry matikan Agar ia dapat beraksi tanpa digetahui orang lain Arnold mengatakan jika mustahil bisa memperbaiki sistem di saat yang genting tanpa adanya Nedry John lalu meminta bantuan Muldon untuk membawa kembali cucunya menggunakan mobil jeep Ellie pun memutuskan ikut bersama Muldon untuk mengecek keadaan mereka Di sisi lain, Nedry berpacu dengan waktu untuk segera menuju kapal Sayangnya, ia terperosok dan bertemu dengan seekor dilaposaurus Naas, ia terkena racunnya dan menjadi santapan sang karnivora tersebut Sementara itu, Alan berusaha menolong tim yang masih berada di dalam mobil yang tersangkut di atas pohon Singkat cerita, mereka pun akhirnya bisa selamat dan mencari tempat untuk berlindung Ellie dan Muldon akhirnya sudah berada di depan mobil Alan Tapi sayangnya, mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan orang di sana Ellie dan Muldon kemudian mencari kesekeliling dan mereka menemukan potongan tubuh Genaro Lalu tak sengaja, Ellie melihat Ian yang terluka tertutupi rentuan kayu dan atap ilalang Mereka pun lalu menolong Ian dan meninggalkannya sendirian di mobil Karena Ellie dan Muldon masih mencari Alan dan anak-anak di tempat lain Namun, karena mereka belum bisa menemukan keberadaan Alan dan anak-anak Akhirnya mereka meninggalkan tempat tersebut Karena mereka mulai mendengar raungan dan merasakan getaran T-Rex yang menuju ke arah mereka Untungnya, mereka berhasil lolos dari kejaran T-Rex tersebut Di sisi lain, Alan mengajak Lex dan Tim untuk berlindung sementara di atas pohon Karena hari sudah mulai gelap Di sisi lain, di ruang makan, John terlihat sedang menikmati es krim seorang diri Ellie kemudian datang menghampirinya John malah dengan santai menikmati es krim dan mengatakan rencana-rencananya selanjutnya Sementara Ellie mengungkapkan kekotirannya terhadap Alan, Lex, dan Tim Yang mungkin dalam kondisi berbahaya di luar sana Malam pun berganti pagi Alan, Lex, dan Tim terbangun karena kedatangan seekor Brachiosaurus Yang sedang memakan daun-daun yang berada di dekat mereka Tak lama kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanannya Di tengah perjalanan, Alan menemukan telur-telur dinosaurus di alam bebas Alan menyadari jika apa yang dikatakan oleh Ian adalah benar Kehidupan akan menemukan jalannya Sementara itu, di ruang kontrol, John meminta Arnold untuk mematikan sistemnya Agar sistem kembali ke mode awal dan sistem pengamanan kembali berfungsi Tapi sayangnya, daya listrik tidak memadai untuk menghidupkan kembali seluruh sistem Dan mengharuskan mereka untuk menyalakan pemutus sirkuitnya terlebih dahulu Agar semuanya kembali beroperasi Arnold lalu berinisiatif untuk menyalakannya ke gudang Yang jaraknya hanya beberapa menit dari ruang kontrol Sementara John, Ian, Ellie, dan Muldon menunggu Arnold di bunker agar tetap aman Alan, Lex, dan tim kini sudah berada di padang rumput Mereka lalu melihat sekumpulan galimus yang ternyata sedang menuju ke arah mereka Sontak, seketika itu mereka langsung menyelamatkan diri di balik sebatang kayu Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang seekor t-rex melahap seekor galimus Alan dan anak-anak kemudian mengendap-endap menyelamatkan diri Di sisi lain, Ellie merasa telah terjadi sesuatu yang tidak beres kepada Arnold Yang tak kunjung kembali Ia memutuskan untuk menyalakannya sendiri Muldon lalu ikut bersama Ellie Mereka pun menuju ke gudang tersebut melewati kandang raptor yang pagarnya sudah rusak Muldon juga melihat sejak raptor yang sudah keluar dari kandang Saat mereka sudah dekat dengan gudang yang mereka tuju, Muldon mengatakan jika mereka sedang diawasi oleh para raptor Muldon kemudian memerintahkan Ellie untuk memasuki gedung itu sendirian Sementara itu, ia akan berusaha untuk memburu raptor tersebut Setelah masuk ke gedung, Ellie pun lalu dipandu oleh John untuk menemukan pembangkit listriknya Scene kembali berpindah kepada Alan, Lex, dan tim yang kini berada di pagar yang berada tak jauh dari gedung utama Mereka berusaha keluar melewati pagar bertegangan tinggi tersebut Untungnya, seluruh aliran listrik masih padam Sehingga mereka dengan luluasa memanjat pagar tersebut Di sisi lain, Ellie akhirnya mulai menyalakan listrik utama Alaram di pagar yang sedang Alan lalui pun mulai menyalah Ellie kemudian menyalakan listrik di semua pagar satu persatu Dan ketika sampai di pagar yang sudah Alan lalui Seketika itu, tim yang masih berada di pagar langsung terpental Karena aliran listrik bertegangan tinggi kembali berfungsi Ellie yang semula merasa senang Kemudian sangat terkejut ketika seekor raptor tepat berada di belakang dirinya Dengan penura setakut, ia menyelamatkan dirinya keluar dari gedung tersebut Sementara itu, Muldoon menemukan seekor raptor yang tak jauh dari hadapannya Namun, saat ia hampir menembaknya Tiba-tiba seekor raptor lainnya sudah berada tepat di sampingnya Muldoon pun akhirnya tewas di lahap sang raptor Berpindah kembali ke Alan, Tim, dan Lex Yang akhirnya berhasil kembali ke gedung utama Alan kemudian mencari anggota yang lain untuk segera meminta bantuan Sementara itu, Tim dan Lex mulai menyantap makanan yang tersedia di hadapan mereka Saat sedang asik menyantap makanan Tiba-tiba mereka melihat bayangan raptor di ruangan tersebut Mereka kemudian bersembunyi di dapur Di sisi lain, Alan sudah bertemu dengan yang lainnya di bunker Di dapur, sang raptor yang pintar akhirnya mampu membuka pintu dan mulai memanggil teman-temannya Kedua raptor pun lalu mulai memburu Lex dan Tim yang mengendap-endap berusaha mencari jalan keluar Lex yang hampir saja terserang raptor demi menyelamatkan Tim, untungnya bisa selamat Melihat raptor tersebut terbentur, Tim kemudian berusaha untuk menjebak raptor lainnya Masuk ke dalam ruangan pendingin yang ada di depannya Untungnya, ia berhasil menjebak salah satu raptor di sana Mereka pun lalu keluar dari dapur tanpa menyadari jika mereka masih diawasi oleh raptor yang terbentur tadi Mereka akhirnya bertemu kembali dengan Ellie dan Alan Lex mengatakan jika ada raptor yang memburu mereka di tempat tersebut Mereka lalu bergegas menuju ruang kontrol untuk mengaktifkan kembali beberapa sistem kunci otomatis Namun belum sempat melakukan hal tersebut, sang raptor sudah berada tepat di depan pintu Alan pun langsung berusaha menahan pintu tersebut diikuti oleh Ellie yang membantunya Untungnya, Lex dengan cekatan berhasil mengoperasikan kembali sistem keamanan Dan mencegah sang raptor masuk ke ruangan mereka Karena sistem sudah kembali normal, Alan lalu menelpon John untuk segera meminta bantuan ke pulau utama Tapi belum selesai bicara, sang raptor sudah berusaha menerobos ke acar ruangan tersebut Mereka pun berusaha menyelamatkan diri melalui pelafon atap untuk menuju ke lobi ruangan Mereka berkelantungan di fosil T-Rex yang terpanjang di lobi untuk menghindari kejaran raptor tadi Sayangnya, mereka terjatuh dan parahnya mereka sudah dikepung oleh dua raptor dari sisi yang berlawanan Alan dan yang lainnya merasa terpojok dan tak tahu harus berbuat apa-apa Untungnya, sekor T-Rex tiba-tiba datang lalu menyantap salah satu raptor tersebut Dan di saat itulah, Alan dan yang lainnya berusaha menyelamatkan diri keluar dari gedung Untungnya, John dan Ian sudah berada di depan gedung dengan mobil jeepnya Dan akhirnya, kunjungan akhir pekan mereka yang begitu mendebarkan pun berakhir dengan selamat Mereka kembali ke pulau utama menggunakan helikopter milik John Dan film Jurassic Park 1 pun selesai Gimana guys, aksi Alan dan yang lainnya? Keren kan? Tenang aja, kalau kalian masih belum puas, kita akan lanjutkan nanti ke Jurassic Park 2-nya, oke? Makanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video Mimin selanjutnya So, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuanteng di film-film selanjutnya Dan kita di atas untuk turun Di bawah untuk naik, jatuh untuk bangkit, dan terbang untuk membumi Jadi, simpan sombongmu baik-baik Dadah Da-da-da selamat menikmati